Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk susur jalan kali ini Teman-teman akan saya ajak Mulai dari Daerah Kebayoran Lama Menuju ke Mangga 2 Untuk selengkapnya Mari kita ikuti bersama Intro Baik Susur jalan kali ini Diawali daerah Dari daerah Kebayoran Lama Tepatnya Di Simpruk Di Jalan Tekun Nyak Arif Daerah Jakarta Selatan Menuju ke utara Kita mengawali Susur jalan kali ini Kita Menembus Underpass Simpruk Ini adalah Underpass Simpruk Masih melintas di Jalan Tekun Ya Arif Kondisi jalanan cukup Ramai lancar Dari daerah permata hijau Kita masih terus di Jalan Tekun Jalan Tekun Kondisi lalu lintas cukup lancar Termasuk dibilang cukup lengang Ini adalah flyover Dari daerah permata hijau Kalau terus menuju kebun jeruk Tonton video sebelumnya Kita belok ke kiri Melintas di Jalan Lingkaran Putri Hijau Daerah permata hijau Sekarang kita melintas di Jalan Tentara Pelajar Di sebelah kanan ada Jalur Rel Kereta Api Arah ke Palmerah Tanah Abang Kalau ke utara Sejalan dengan Jalan Tentara Pelajar Yang kita susuri ini Masih di Jalan Tentara Pelajar Di sebelah kiri ada Gramedia Kompas Gramedia Kalau belok kiri Arah Pasar Palmerah Kalau belok kanan Arah ke Senayan Di sebelah kanan ada Stasiun Kereta Palmerah Ya ini Sebelah kanan Ada Stasiun Palmerah Kalau belok ke kiri Arah Slipi Grogol Kita masih terus Melintas di palang Pintu Kereta Palmerah Melintas di Jalan Pejompongan Raya Menuju arah Ke Timur Utara Sekarang melintas di Jalan Penjernihan 1 Kalau belok ke kanan Arah ke Ben Hill Sudirman Kita masih terus Di Jalan Penjernihan 1 Ada Simpang Kalau terus menuju Tebet Manggerai Kalau kanan menuju Sudirman Kita belok ke kiri Belok ke kiri Dan sebelah kanan Nanti ada Stasiun Karet Melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Daerah Tanah Abang Menuju utara Jalan Kiai Haji Mas Mansur Kondisi jalanan mulai terlihat Cukup ramai Karena ini akan mendekati Pasar Tanah Abang Perhatikan Ini adalah daerah Pasar Tanah Abang Biasanya Kondisi jalanan lalu lintas Cukup padat Namun demikian Untuk saat ini Masih kondisi Ramai lancar Perhatikan Untuk lajur Ke kiri Itu adalah Menuju ke Pasar Tanah Abang Kita Masuk ke Underpass Tanah Abang Ya Ini adalah Underpass Tanah Abang Di atasnya adalah Pasar Tanah Abang Kita Masih Terus Arah ke Utara Melintas di Jalan Cideng Barat Ya Ini Kita Memasuki Atau Melintas di Jalan Cideng Barat Di sebelah kanan Ada Kali Cideng Masih Terus Ke Arah Barat Kalau Belok ke kiri Menuju Arah Grogol Kita Masih Terus Lalu lintas Cukup Kondusif Masih Terbilang Kondusif Ada Simpang Kalau Ke Kiri Menuju Grogol Ke kanan Menuju Harmoni Tapi Tidak Bisa Langsung Ke kanan Harus Putar Balik Dari Arah Depan Di Arah Depan Nanti Putar Balik Kita Putar Arah Balik Karena Kita Akan Menuju Harmoni Putar Balik Sekarang Kita Melintas Di Jalan Cideng Timur Ini Adalah Jalan Cideng Timur Menuju Ke Selatan Disimpang Yang Tadi Dari Cideng Barat Harus Belok Kanan Tapi Kita Tidak Boleh Dan Harus Berputar Arah Balik Sekarang Kita Belok Ke Kiri Menuju Arah Harmoni Dan Melintas Di Jalan Balik Papan Ya Ini Adalah Jalan Balik Papan Kita Melintas Ada Simpang Kalau Belok Ke Kanan Arah Ke Pasar Tanah Abang Sekarang Melintas Di Jalan Suryo Pranoto Suryo Suryo Pranoto Mendekati Simpang Harmoni Ya Di Depan Sudah Kelihatan Simpang Harmoni Kalau Terus Lurus Menuju Pasar Baru Kalau Belok Kanan Arah Ke Istana Monas Kita Belok Ke Kiri Menuju Arah Gelodok Kondisi Jalanan Masih Terlihat Ramai Lancar Dibelang Kondusif Jalanan Masih Terlihat Kondusif Dan Bisa Dikatakan Lengang Tapi Tetap Harus Waspada Melintas Di Jalan Gajah Mada Untuk Saat Ini Jalan Gajah Mada Masih Terus Arah Utara Kondisinya Lalu Lintas Cukup Lancar Menuju Arah Gelodok Nah Sudah Sampai Daerah Gelodok Di Kanan Kiri Adalah Pusat Pertokohan Elektronik Gelodok Kita Melintas Di Jalan Pintu Besar Selatan Seharusnya Kita Lurus Terus Tapi Ada Penutupan Jalan Dan Kita Belok Kekiri Belok Kekiri Melintas Di Jalan Pancoran Daerah Gelodok Kita Masih Terus Arah Utara Melintas Di Jalan Pancoran Daerah Gelodok Terus Kita Dibuang Kekiri Dan Sekarang Kita Melintas Di Jalan Pintu Kecil Daerah Asemka Ini adalah Daerah Asemka Atau Lebih Tepatnya Bisa Dibilang Pasar Asemka Kita Belok Ke Kanan Menuju Pasar Asemka Kanan Kiri Adalah Pasar Asemka Dan Ini adalah Jalan Asemka Pasar Asemka Kita Masih Terus Arah Ke Timur Di Simpang Ini Untuk Menuju Ke Kota Tua Belok Kiri Tapi Kondisi Jalanan Lagi-lagi Ditutup Dan Kita Harus Terus Harus Terus Menuju Arah Mangga 2 Jalan Raya Pantura Melintas Di Jalan Raya Pantura Di Sebelah Kiri Ada Stasiun Kota Jangan Lupa Like Comment Dan Share Melintas Di Jalan Mangga 2 Raya Di Sebelah Kiri Adalah Pasar Pagi Mangga 2 Yang Cukup Terkenal Sebelum Pandemi Ini Adalah Kawasan Mangga 2 Kanan Kiri Banyak Ruko Pusat Elektronik Pusat Pertokohan Dan Masih Banyak Lagi Kalau Suasana Normal Cukup Padat Cukup Rame Jangan Lupa Untuk Subscribe Ketuk Lonseng Untuk Notifikasi Agar Kalian Dapat Terus Mengikuti Susur Jalan Kali Ini Masih Di Daerah Mangga 2 Sebelah Kanan Adalah Harko Mangga 2 Dan Kita Melintas Di Pelintasan Kereta Baik Susur Jalan Kali Ini Kita Akhiri Sampai Disini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Jalan Sampai Terima kasih.